Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdullah Fikri Anissa Putra dari Sistem Informasi K1 Angkatan 2021 Universitas Teknologi Digital Indonesia Pada kesempatan ini akan mendemokan aplikasi web e-commerce yang menjadi tugas akhir mata kuliah pemrograman web server site Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP Database MariaDB dan Framework Bootstrap Halaman utama aplikasi berisikan katalog produk yang dibagi dalam beberapa kategori Katalog yang ditampilkan berasal dari tabel produk yang telah di-input admin e-commerce sebelumnya Untuk melakukan pembelian, user akan diarahkan menuju chat WhatsApp penjual dengan membawa data nama produk yang akan dibelinya Untuk bisa membuat produk baru yang dapat ditampilkan pada halaman awal Kita wajib login sebagai admin pada aplikasi Setelah berhasil login Kita akan dialihkan ke halaman dashboard admin Untuk mulai menambah produk Klik menu tambah baru pada navbar Setelah itu Kita akan diarahkan ke halaman tambah produk Isikan data produk dengan lengkap Termasuk upload gambar produk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai Klik simpan untuk menyimpan data ke database dan mengupload gambar ke server Produk yang telah berhasil di-upload Akan tampil pada tabel produk saya Untuk melihat detailnya bisa kita klik view Untuk edit produk Pastikan Anda masih login pada aplikasi sebagai admin Setelah itu pada halaman admin dashboard Tentukan satu produk yang akan di-edit Untuk mulai meng-edit Klik tombol edit Kemudian kita akan diarahkan menuju halaman edit Isikan data baru pada produk Terima kasih telah menonton! 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 Setelah semuanya dikira sudah selesai Kita dapat menyimpan untuk menyelesaikan proses Untuk menambah atau mengurangi stock dengan cepat Kita dapat menggunakan langsung tombol yang terdapat pada halaman ini Untuk mengecek perubahan, kita dapat melihat tampilan dari detail dari produk Untuk melakukan delete produk, cukup tekan tombol hapus dan konfirmasi penghabusan Maka produk akan dihapus dari database dan gambar yang tersimpan di server juga akan terhapus Demikian demo aplikasi e-commerce yang telah saya kembangkan Tentunya banyak kekurangan baik dari aplikasi ataupun penyampaian presentasi Saya mohon maaf, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh